Assalamualaikum, apabila kita melihat sebuah baling-baling atau propeller pesawat terbang apakah pernah terpikirkan, ternyata, sudut atau pitch propeller pada beberapa jenis pesawat dapat dirubah sesuai keinginan dan juga kebutuhan hingga saat ini, setidaknya ada 4 tipe propeller pesawat yang dapat ditentukan sesuai dengan konfigurasi propeller tipe propeller itu antara lain, fixed pitch propeller, ground adjustable propeller, variable pitch propeller dan single acting propeller fixed pitch propeller, merupakan tipe propeller yang paling dasar dan memiliki konfigurasi yang tidak terlalu rumit, apabila dibandingkan dengan tipe propeller lain pada pesawat umumnya sesuai namanya, fixed pitch propeller adalah tipe propeller yang dimana sudut atau pitch pada propeller tidak bisa dirubah atau tetap jadi dalam keadaan apapun, baik dalam kecepatan operasi pesawat rendah maupun tinggi sudut angle of attack pada propeller terhadap relative wind, tidak bisa diubah selanjutnya adalah ground adjustable propeller tipe propeller ini, merupakan tipe propeller yang dapat dirubah pitchnya sesuai keinginan perubahan pitch pada propeller dapat dilakukan apabila ada penyesuaian tertentu yang diinginkan kepada pesawat seperti kecepatan maksimal pesawat, hingga jarak take off yang dibutuhkan pada pesawat tetapi, perubahan pitch propeller pada tipe ground adjustable propeller tidak bisa dilakukan dalam segala kondisi pitch propeller pada tipe ground adjustable propeller hanya dapat dirubah apabila kondisi pesawat berada di darat atau di ground dan propeller dalam kondisi tidak berputar atau engine off tipe propeller ini, biasanya dipakai oleh pesawat ringan atau light aircraft kemudian adalah variable pitch propeller tipe propeller ini merupakan tipe propeller yang dimana pitchnya bisa dirubah atau disesuaikan dalam semua kondisi baik di ground maupun dalam flight atau di udara dan baik di kondisi propeller dalam keadaan berputar maupun berhenti tipe propeller inilah yang mendukung pesawat untuk melakukan berbagai manuver seperti federing yang akan kita bahas nanti hingga reverse thrust dan dapat melakukan penyesuaian sehingga kondisi pitch propeller bisa diatur dalam kondisi fine pitch dan coarse pitch pada tipe variable pitch propeller pitch propeller dapat dirubah secara otomatis oleh pilot dan hingga secara manual pitch yang dapat disesuaikan dalam semua kondisi tentu mempunyai banyak keunggulan seperti dapat disesuaikan dalam kondisi kecepatan tinggi hingga rendah dan berdampak pada penghematan fuel hingga bisa melindungi propeller dari kerusakan dalam kondisi tertentu tipe yang terakhir adalah single acting propeller single acting propeller memiliki counterweight blade dan feather spring dan dalam tipe ini propeller mempunyai satu piston sebagai penyeimbang dari gaya yang dihasilkan dari feather spring setelah mengetahui beberapa tipe propeller langsung saja kita ke pembahasan inti apakah itu federing federing adalah suatu mekanisme di mana blade propeller diatur dengan sudut 90 derajat pengaturan pitch 90 derajat tersebut dilakukan untuk mengurangi drag atau hambatan yang dihasilkan oleh propeller saat propeller mengalami masalah atau engine off di udara pada umumnya kita pahami bahwa propeller merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi sebagai penghasil gaya dorong atau truss tetapi berbeda halnya apabila propeller mengalami kendala berhenti berputar saat pesawat dalam keadaan terbang dan propeller berada pada course pitch atau fine pitch tentu, dalam keadaan tersebut propeller akan menghasilkan drag dan berpotensi mengganggu kesetabilan pesawat itu sendiri untuk hal itulah dibutuhkan mekanisme federing setidaknya ada 4 golongan seberapa besar pitch pada propeller yang disesuaikan dengan kondisi pesawat yaitu fine pitch, course pitch, federing dan reverse pitch fine pitch merupakan kondisi pitch propeller yang diatur dengan sudut yang relatif kecil dan fine pitch umumnya digunakan saat pesawat dalam keadaan low speed atau kecepatan rendah contohnya saat pesawat take off selanjutnya adalah course pitch kondisi ini merupakan di mana sudut pitch propeller diatur lebih besar daripada fine pitch dan umumnya, course pitch digunakan saat pesawat dalam kecepatan tinggi atau high speed kemudian federing seperti yang sudah dijelaskan tadi federing merupakan pengaturan pitch propeller sebesar 90 derajat yang berfungsi untuk memperkecil drag yang terakhir adalah reverse pitch pada kondisi ini, pitch pada propeller diatur dengan nilai negatif betul, reverse pitch digunakan untuk pesawat berjalan ke belakang tanpa membutuhkan pushback car reverse pitch hanya bisa dilakukan saat pesawat berada di ground saja sampai disini pembahasan kita kali ini jangan lupa, ikuti terus channel tahu pesawat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati